Halo Bang, seseorang berlari di atas rakit sejauh 2 meter, sehingga rakit yang semula diam menjadi bergerak. Masa rakit dan orang tersebut sama, yaitu 50 kg. Perpindahan yang dialami rakit selama orang tersebut berlari adalah... Oke, jadi penyelesaian soal ini dengan menggunakan hukum kekekalan momentum. Kekekalan momentum. Nah, ini pakai rumus yang M, orang, M orang atau M1, oke, MO aja, M orang, M orang, kali kecepatan orang ditambah M perahu dikali kecepatan perahu sama dengan M orang ditambah M perahu dikali kecepatan orang perahu. Orang dan perahu, gitu. Oke, jadi kita cari dulu V. Kecepatan itu kan bisa diganti sama S per T kan, jarak dibagi waktu. Ditambah 0, diam. Kenapa ini 0? Karena kecepatan itu diam, jadi kecepatannya 0. Sama dengan M orang, masa orang 50, masa perahu juga 50, dikali SOP per T. Oke, sekarang kita hitung dulu nih, 50 dikali 2. Tambah 0, sama dengan 100 dikali SOP. Oke. Nah, ini 2 dari sejauh 2 meter, oke. Kenapa T-nya hilang? T-nya hilang karena kanan dan kiri tuh T-nya sama, jadi ini bisa kita coret ya, guys. Nah, ini tinggal kita kali aja, 100 tambah 0, 100, sama dengan 100 SOP. Jarak orang perahu. Tinggal kita coret. Jarak orang perahu itu sama dengan 1 meter. Jadi, jawaban yang paling tepat ya, guys. Tetap.